Intro Kita ketemu kembali di dalam forum Leadership Moment Pagi ini saya akan membahas tentang succession plan Atau rencana untuk mencari pengganti kita Succession plan adalah mempersiapkan dan membangun Pemimpin yang akan meneruskan atau menggantikan kita Kenapa proses untuk mempersiapkan pemimpin berikutnya ini perlu Yang pertama ada ungkapan yang mengatakan There is no success without succession Keberhasilan seorang pemimpin bukan saja dinilai waktu dia memimpin Tetapi bagaimana organisasi, bagaimana perusahaan, bagaimana gereja setelah dia tidak memimpin lagi Kalau makin baik berarti dia sukses Kalau makin jelek berarti dia gagal Tidak peduli sesukses apapun pada saat dia memimpin Berapa banyak uang yang dihasilkan, berapa besar metrik yang dibuat Tapi yang penting adalah setelah dia pergi Apakah organisasi, apakah gereja, apakah perusahaan menjadi lebih baik Kedua, kenapa perlu succession plan Kita sebagai pemimpin harus berpikir tentang long term vision Bagaimana gereja ini, organisasi ini, perusahaan ini 100 tahun dari sekarang Visi kita tidak boleh hanya setahun dua tahun Tapi harus membangunnya untuk jangka waktu panjang Bagaimana organisasi ini, dampaknya, buahnya, perusahaan ini size besarnya 75 tahun dari sekarang Jadi dengan succession plan Kita bisa membangun visi yang panjang Dengan perencanaan yang baik Yang ketiga, kenapa perlu succession plan Karena ini sikap stewardship kita Penata layanan kita Kita dipercaya oleh Tuhan Dipercaya oleh board Dipercaya oleh masyarakat Untuk memimpin organisasi yang kita pimpin ini Kita harus berikan yang terbaik Tidak hanya masa kini Tapi juga masa depan Dikatakan bahwa kita harus Meninggalkan organisasi perusahaan Atau gereja ini Dalam keadaan lebih baik daripada waktu saya masuk Orang-orang staff yang dipercayakan pada saya Asetnya, organisasinya, visinya Kita harus jaga Dan kita tinggalkan lebih baik Daripada waktu kita datang Yang keempat, kenapa succession planning ini perlu Karena leaders atau pemimpin Itu adalah mata uang Daripada perubahan Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini Akan berubah terus ke depan Tanpa good leaders Tanpa pemimpin-pemimpin yang baik Bahkan lebih baik dari kita Masa depan daripada organisasi ini akan surat Tapi leaders yang kita bangun akan mempengaruhi Perubahan-perubahan ke depan Kapan kita memulai succession plan? Saya percaya Succession plan perlu dimulai pada hari pertama Kita pegang jabatan itu Kalau kita di-hire Jari senior pastor di sebuah gereja Atau kita di-hire menjadi CEO di sebuah perusahaan Atau menjadi manager di sebuah departemen Hari pertama kita masuk Kita harus set Bahwa indikator sukses saudara adalah Kapanpun saudara meninggalkan posisi itu Entah promotion, entah meninggalkan Atau mati, atau apapun juga Ada pengganti yang lebih bagus dari saudara Itu harus dimulai Sejak hari pertama Saudara pegang tanggung jawab Bagaimana kita mempersiapkan succession plan ini Ada 8 poin yang ingin saya sampaikan Yang pertama Bangun kriterianya dulu Tapi bukan berdasarkan kebutuhan hari ini Tapi kebutuhan 10 tahun dari sekarang 20 tahun dari sekarang Atau 5 tahun dari sekarang Tergantung saudara melihat Peranmu di situ akan berapa lama Bayangkan masa depannya seperti apa Terus bangun kriteria Yang bisa mimpin gereja ini Yang bisa mimpin perusahaan ini Yang bisa mimpin departemen Atau organisasi ini 5 tahun lagi 10 tahun lagi Orang seperti apa Karena tantangannya berbeda Lebih berat Persaingan lebih banyak Maka dibuat kriteria Bukan untuk sekarang Tapi 10 tahun lagi Atau 15 tahun lagi Nomor 2 Mulai lihat semua yang ada di dalam Ambil waktu Interview Ngamati Bikin short list Daftar Orang-orang di dalam Yang kira-kira Punya potensi Untuk memenuhi kriteria itu Mungkin Tidak ada satupun yang menuhi sekarang Ada yang mungkin punya potensi Mulai dipisahkan Mulai diamati Siapa-siapa yang punya potensi Untuk bisa memenuhi kriteria 5 tahun 10 tahun 15 tahun dari sekarang Yang berikutnya Saudara mungkin akan hire orang baru Manager baru Direktur baru Staff baru Pendeta muda baru Dalam hire ini Buat demikian rupa Integrasikan Mengambil staff baru ini Dengan kriteria Yang saudara bangun tadi Sehingga Tidak asal hire Tidak asal Narik orang masuk Tidak asal Mempekerjakan staff Atau manager Tetapi Dalam Mengambil staff-staff baru ini Bangun Sesuai dengan kriteria Pemimpin Masa depan Yang saudara butuhkan Yang nomor 4 Setelah ada shortlist Mungkin 4 orang Atau 8 orang Atau 5 orang Masing-masing dibuatkan Path Dibuatkan jalan Untuk 5 atau 10 tahun ke depan Pertumbuhannya bagaimana Dibuatkan Path Yang mungkin berbeda-beda Masing-masing Sesuai dengan Strengthnya Sesuai dengan potensinya Dibuatkan Jalan Atau arah Atau tuntunan Atau Path Yang berbeda-beda Untuk bisa sampai ke posisi saudara 5 tahun Atau 10 tahun lagi Setelah dibuatkan Pathnya Ya saudara yang tahu Tidak usah ada orang lain yang tahu Tapi sudah tahu kira-kira Plannya seperti apa Kemudian setelah ada Pathnya Cari coach Atau mentor Untuk masing-masing mereka Masing-masing mereka Butuh coach atau mentor Dan saudara bisa ngomong Dengan coach mentor ini Pathnya seperti ini Kebutuhannya seperti apa Area pertumbuhannya Dimana saja Nomor 6 Kemudian saudara memonitor Setiap 6 bulan Setiap 1 tahun Untuk melihat Apakah perlu adjustment Apakah coach ini cocok Dengan orang itu Apakah orang ini Masih punya potensi Atau tidak Dan segala macam Dan buat adjustment Yang diperlukan Nomor 7 adalah Setelah mulai Menjadi sedikit Menjadi 3 orang 2 orang Mulai doakan Untuk Godly selection process Jadi Menjalankan dirimu Untuk support Sepenuhnya Tunjukkan pada Semua orang di dunia Bahwa Saudara punya confidence Pada orang ini Dan backup Dia sepenuhnya Succession plan Sangat penting Tidak ada Pemimpin yang sukses Kalau tidak ada Successornya Yang lebih hebat Dari dia Ukuran yang paling Gampang Untuk seorang Pemimpin adalah Bagaimana Perusahaan Organisasi Gereja Setelah dia Tidak memimpin lagi Jika saudara Ada pertanyaan Jika saudara Ada komentar Silahkan Menulis Di email Yang tertera Setelah ini Atau komentar Di media sosial Yang ada Jika saudara Ingin belajar Lebih jauh Tentang topik-topik Leadership Seperti ini Silahkan Subscribe Youtube channel ini Terima kasih Sampai jumpa